Oke, disini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita main game Pokemon Go Pokemon Go kan lagi trending saat ini, dan untuk Indonesia nya sendiri Pokemon Go belum resmi masuk, jadi kalau kita mau main bisa kita cari downloadannya nanti ada di bawah ini link nya, terus karena belum masuk jadi kemungkinan Pokemon di daerah Indonesia itu masih dikit jadi ada saran sahir, supaya kita lebih enak main nya kita bisa menggunakan Fake GPS Fake GPS itu juga ada link download nya di bawah, bisa di download dulu dan satu lagi file yang penting itu namanya Lucky Patcher Lucky Patcher itu nanti kita install untuk nginstall si Fake GPS itu sendiri Oke, sekarang kita buka dulu kita buka managernya managernya sorry gimana kita simpen nya terus Pokemon Go oke nah ini dia yang pertama bisa kita install ini file Pokemon nya sendiri ini file Fake GPS nya dan ini Lucky Patcher jadi si Lucky Patcher ini untuk install Fake GPS sebagai sistem jadi Fake GPS bakalan jalan sebagai sistem jadi yang pertama bisa kita install Pokemon Go nya sendiri install kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar oke 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 dan kita install Lucky Patcher sekarang Lucky Patcher ini wajib sebenarnya Lucky Patcher bukan cuma untuk install ini si Fake GPS juga banyak fungsi bisa juga untuk inapi paper case gitu walaupun tidak semua game bisa digunakan gitu tapi untuk Pokemon Go game-game online itu gak disarankan ya karena memang selain game ngerusak sistem ada kemungkinan ban dari jadi gak disarankan untuk nge-patch game online dengan ini kita klik open oh iya sebelumnya kita grind dulu pastikan juga sudah ke root tapi ini harus sudah ke root kalau enggak gak bisa emang oke setelah itu kita klik di ini rebuild and install nah ini file nya tadi dimana kita taruh kalau emang di folder download di Lucky Patcher nya tinggal kita apa-apa terus kalau ini kan kalau saya install nya tadi di storage eksternal kita klik aja di eksternal nya terus kita klik di Pokemon Go dan kita klik ini fake GPS eh sorry fake GPS dan kita pilih install a system application oke kita klik seperti ini ntar ada warning do you really want to make this application not a system application oke kita klik yes dan dia akan nginstall sebentar nah setelah di install nah dia bakalan minta reboot reboot kita pilih yes oke untuk handphone saya sendiri saya menggunakan LG G3 handphone apa aja bisa sih yang penting tapi nya sudah di root kalau emang belum di root bisa di search dulu atau bisa langsung kunjungi XDA XDA developer untuk cari gimana cara root handphonenya kalau gak di root si laki-patcher gak bisa gak bisa jalan emang oke sorry oke dan sudah ada ini fake GPS nya oke dan kita lihat pokemon go nya dulu oke kita keluarkan aja kita klik di fake GPS ini ada cara penggunaan anda di fake GPS nya sekarang ada map sebenarnya kalau mau ini langsung main bisa langsung gak perlu pakai VGPS ini cuma biar lebih banyak aja ya pokemon yang bakalan kita dapetin kalau gak mungkin kita harus keluar keluar-keluaran agree cuma untuk nangka pokemon kan gak lucu kita klik di setting dan kita klik di settingnya seperti ini dan kita conteng expert model oke terus move around location nya kita conteng jadi ntar si pemain kita otomatis gerak sendiri gitu gerak sendiri di sekitar tempat yang bakalan kita mark jadi kita gak perlu jalan gak perlu kemana-mana cukup kita berdiri sendiri ntar ininya gerak sendiri tapi timeout nya seberapa lama dia bakalan gerak sendiri kita taruh ini 30 second aja jadi dia di satu location itu 30 detik baru dia bergerak tempat lain gitu dan untuk jarak geraknya kita taruh 100 kalau jarak geraknya lebih dari 100 atau timeout nya ini lebih dari 30 atau lebih cepat misalnya kurang gitu kurang dari 30 20 berarti dalam artian 20 detik langsung bergerak ke tempat lain dan si server pokemon ini bakalan curi gini kita kita bakalan dapat sobenet sobenet nya sih tidak masalah paling ntar apa pokemon yang kita dapat itu bakalan lari artinya waktu kita throw si pokeball nya emang gak dapat kita coba berulang-ulang tetap gak akan dapat jadi kita harus nunggu beberapa jam baru bisa kita gunakan lagi oke kita close dan kita search misal misal kita akan search dimana kalau mau di New York di Sydney Jepang dan terserah misalnya saya contohin di Sydney ya Sydney kita search Sydney search location nah dia akan nemu Sydney Australia oke kita start nah dia otomatis tekos dan tulis fake location engage engage sedang berjalan kita tunggu dulu seberapa detik dan kita buka si pokemon kita sendiri oke pokemon go harus kita allow ini tampilan ini gak semua muncul ini biasanya di merge me allow aku butuhkan seperti ini oke tunggu sebentar pastikan internet connection nya juga bagus ya karena kita menggunakan GPS mengutangkan koneksi data yang bagus tapi kalau ini pun kalau kita di rumah ada wifi juga ya gak masalah sih bisa pakai wifi oke ini ngasal aja enggak masalah enggak terserah mau berapa 90 kita submit dan kebetulan gue udah main sendiri jadi gue udah main ini jadi klik aja google ntar dia otomatis gue baca sendiri oke sorry kita no phone oke sekarang sinyalnya ada phone ini kalau emang kita belum pernah main dia bakalan nge-set dari awal gitu dari bagaimana tempat eh tempat bagaimana karakter orangnya bakal tutus nama ganti hair ganti ini contohnya udah bergerak sendiri kan dia bergerak sendiri oke ini belum ke loading semua kenapa belum ke loading semua karena ini belum nampak tempat tempatnya oke internetnya lagi gak atas juga nih 4G tapi 0 oke nah ini baru calah nih ntar centahin ya ini orang Sydney ini nah nah itu kan ya gerak sendiri per 30 detik gitu ini ini sorry belum ke load ya ntar disini emang ada banyak tempat kayak gimana sih tempat tempatnya ini ini belum ke load ya koneksinya lagi gak bagus jadi intinya main seperti biasa ntar kalau kita berdiri lama di suatu tempat pokemon nya bakalan datang sendiri kesini terus ada tempat training training untuk fight gitu biasanya ntar dari joe kelihatan terus ada begitu ada aura-aura biru gitu disini itu namanya seperti apa sih seperti dock nya tempat peristirahatan biasa banyak yang bakalan kesitu ini maaf koneksinya gak bagus ya untuk kurang lebih seperti itu ntar di video lain saya akan kasih nampak gimana cara main pokemon go nya pokoknya intinya seperti ini cara penggunaannya dan ini cara penggunaan dengan si kalau mau pindah kesini misalnya mau kesana gitu kan ini bahkan kan gak mungkin kita jalannya karena kan ini kan bergerak sendiri jadi bisa kita close dulu game ya ini kita buka tadi kita zoom up ya maaf tadi kemana ini dia kan tadi di daerah ini titiknya ini ini titiknya ini oke bisa kita drag eh sorry atau bisa langsung waduh maaf nih nah double click rupanya untuk daerah ya disini misalnya contoh disini tinggal kita langsung start dia otomatis ke stop sendiri terus langsung ke start sendiri jadi untuk ini kita sarankan di pokemon go nya kita 4 stop dulu dengan caranya 4 stop nya di ps dan kita search si pokemon go 4 stop kita buka lagi pokemon go nya kita buka lagi kita buka lagi kira lagi pasukan lokasi nya ini hidup nah gitu ada hidupnya ini fake location nya engage Oke kurang lebih seperti itu Ini koneksinya lagi gak bagus Ntar kalau emang koneksinya bagus Ini bakal muncul dan Pokemon bakal muncul Oke sekian aja Terima kasih